Seperti ini ada desanya nih guys, ini dia Oke guys, mari kita bikin lantai khusus buat kita bertani 19-20 Dalam Frontier Age Hai hai guys, welcome back to Bimasudo Youtube Channel Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys Dan selalu sehat dan terlindung dari virus Corona Karena kali ini gue lanjut lagi untuk main game Craftopia ya guys Nah, buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Atau langganan yang warnanya merah di bawah Sama klik tombol like-nya ya Biar bersemangat nih main game-nya bareng sama kalian Oke, udah di pencet Nah, sebelum gue memenuhi janji gue ke kalian ya Kita akan berpindah tempat untuk ke map berikutnya ya Ini kalau kalian lihat kan disini masih pulau pertama Kita akan bikin base baru lagi ya nanti Nah, gue akan membuka jalur untuk kita ke atas sana ya guys Katanya di atas sana tuh sebenarnya ada seorang dewa ya Yang bisa kita temuin ya Jadi, gue akan bikin tangga untuk pergi ke sana ya Jadi, kita akan bikin stone slope nih Nah, kita arahin sampai naik ke atas sana ya Oke Ini percet kayak main apa ya Fortnite ya Kalau kayak gini sebenarnya Masih banyak slotnya gue bikin Lagi masih kurang naik nih kayaknya Nah, segini nih kayaknya yang cocoknya Oke, udah kebanyakan kalau segitu Kita ganti pakai yang floor Oke Oh, ada orang ternyata di atas sana ya Terus ngapain Coba dia tinggal di atas situ ya Dah, kita udah sampai nih ke atas sini Very strong Wow, level 2 ya tapi very strong ya Dan dia suka joget-joget Oke, hello anubis What do you wish for? Oke You can use the slate of growth That you can find dungeon To bring your ability level up Oke Jadi, kalau kemarin ya Di episode kedua Kita kan udah ngalahin boss ya Kita dapet slate juga tuh ya Nah, ini gue punya 2 Dan ini gue butuhnya 4 ya Untuk sekali naikin HP, MP, dan juga stamina Kayaknya gue butuh nambahin stamina sih ini ya Jadi, gue perlu Nambahin slate lagi Kalau begitu ya Oke Ini ada apa lagi sih? Oke Ini gue lihat ada Sesuatu yang bisa kita ambil nih Kita retrieve aja ya Ini bisa kita ambil sebenarnya With Belt conveyor Oke Kalau gitu gue coba ambil dari sebelah sana ya Belt conveyor Let's see Ya Oke Kembali jatuh ya Pasti ambil belt conveyor itu Oke Kalau gitu kita gak usah ambil Nanti kita bikin air sendiri di rumah ya Oke Ini lumayan nih Udah jadi nih Ship fried ya Dapet daging panggang ini Eh goreng ya Mesti kalau fried Oke Gue makan dulu Karena stamina gue udah tinggal dikit ya Oke Makan lagi Makan lagi Makan lagi Ada cooldownnya ya guys Oke Kita udah berhasil untuk naik ke atas Nah Sekarang Gue akan ajak kalian Menuju pulau baru ya Dimana kita akan memulai base baru kita ya Jadi kita akan ke gate sini Kita harus disini Kebanyakan si mono ya Gue ditendang-tendangin mulu Kalau ada si mono Oke Kita akan pergi menjelajah Ke pulau tengah sih Gue pengennya ya Oke Kita buka dulu nih Kita perlu banyak iron ingot nih Disini ya 20 Sekali gue buka Wow Apa nih Ada Volcano ya Disini gue ngebuka Malah Gue belum pernah liat ini juga Terus kita buka island berikutnya ya Island level 2 Oke Ini juga bentuk islandnya Lumayan generic lah ya Dan disini kita perlu Bikin wet ya Koyak itu semacam Apa sih Bilangnya Gandum ya Jadi kita perlu Bertani dulu ya Untuk ngebuka itu Disini apa nih Wow Ada pulau dengan jembatan terbesar ya Oke Kayaknya gue perlu ngejelajah Dua tempat ini ya Oke Kalau di volcano bagian sini Gue gak bisa bikin base ya Jadi gue bakal kesini duluan ya guys Oke Sambil nanti kita bikin pertanian mungkin sana ya Oke guys Kita udah sampai Di pulau Baru ini ya Wow Ada jerapa dong cuy Disini Oke Disini juga ada monumen ya Oke Tempatnya cukup luas sih Dan ini lapangan luas Dimana kita bisa Menbuat Banyak Itu ya struktur Atau bangunan mestinya disini ya Tapi Kayaknya gue perlu Ambil-ambil dulu nih Ada yellow herb ya Ada item Wah disana kok Kayak ada Bangunan ya Coba kita ke atas dulu ya guys Wih ada busu juga disini Wah kita dipanahin aja Tiba-tiba ya Wih You brave you Hahaha Oke Nice Dapet harta karun Eh kok malah main celok di poonan Udah kayak monkey Lalalala Buka dong Wih Nice sword Aduh ada yang nembakin kita lagi Hmm Hajar Hajar Hup Lumayan Eh disini kamu Hah Hah Wih disini Agak lebih kuat ya Serangan monster ya Wuh Oke lumayan Hmm Tunggu liat ada blue Bam Bye bye No he died Oke Dan disini ada Sebentar Peng Oke Kita gak kuat deh Sepertinya buat ngancur ini Dan silver pick x gue Kenapa nih Gak ada space buat carry Oh wala Kepenuhan kita guys Oke disini banyak copper ore ya Terus ada iron ore juga Oke lumayan sih Tempat ini banyak resource ya Nanti kita bisa ambil Oke kita liat map lagi Baik Kalau gitu kita coba manjat lagi Ke atas Oke kita menemukan Banyak goblin ya disini ya Terus ada batu besar Kita hajar dulu Kita hajar dulu liat Maik level Hahaha Hup 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 Oke Kita udah ada di atas Sini Dan gua liat Liat dulu ya Kayaknya di daerah sini Gak ada desa ya Adanya malah dungeon ini Oke Paling gua berharap Bakal ada desa disini Yang bisa kita Jadikan tempat tinggal Gitu ya Oke Kita coba kesana ya guys Tapi sebelum itu Kita Jelajah dulu nih Disini Ada dungeon ya Shooting trial ya Quick shot Oke Sekarang kita akan pergi kesana Hup Kita langsung mendarat di atas Harta karun Haha Siapa tuh Ini yang baki gua Wih Wih Pacau lu Langsung mokat kan lu Oke Jamur Jamur Lumayan jamur Buat nambahin HP juga sih Hup Duh Waduh The Great Sword of Demon Hmm Bam 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 Ini banyak harta-harta yang bagus disini sebenarnya ya Ah Bird Fader Gak guna sih Ini aja deh Bumbu masak ini Berguna nanti Hup Ini gua bakal Lowongin satu slot mungkin ya Oh Oh Ancient Ancient Fox Gladius Ini No Fox Gladius Gua buang Nah yang gua ambil ini Coba kita lihat Senjata Demon ya Two-handed Oke Waduh Soong nih Hai Ya Hmm Darah gua udah mau mokat ini Oke 77 Oke Kita coba naik ke atas sana ya Pulau ini Gua masih nyari nih Dimanakah tempat Para File Ledger berada Kita naik ke atas Biar kita bisa lihat Oh Sepertinya Karakter gua Kehabisan penaga ya Buat naik ke atas ya Waduh 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 Wih Gua gak punya obat yang bagus Soalnya Oke kita ngeheal lagi Oke Gila Dimental sendiri dong Kocak Akhirnya gua nyampe juga di atas ya Yang mana Yang mana Aku pake potion aja ya Mungkin punya banyak potion tuh Tapi gak kepake Oh cuman dua Gak banyak sih Kalau segitu ya Oke Wah ada tukang panah juga disini Baik Kalau gitu kita gak bisa bikin rumah di daerah ini ya Karena gak ada villager ya Jadi mungkin gua akan pergi ke tempat berikutnya ya Wih ada kenaik sword juga nih Oke gua dapet kenaik sword Dan saatnya kita pergi ya Oke gua akan pergi ke pulau yang ini ya guys Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan villager Atau pedesaan juga disana ya Oke Wow Langsung ada bangunan Apakah disini ada pedesaan ya Let's check it out Check it out Wow panjang juga itu Kita pokoknya fokus dulu ya Kita ketemu desa dulu ya guys Karena gua pengen bikin bangunan di deket desa ya Kalaupun disini pulaunya juga gak ada desa Ya kemungkinan besar gua akan Berpindah lagi ke pulau berikutnya Oke Oh disini ada dungeon ya Dan seperti biasa dungeon di Kawal oleh BR 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 Ayo Ayo hajar Bam Hehehe Mati juga dia Obat-obatan Dua kurang ya Oke ini ada dungeon apa nih namanya Dungeon of island ya Oke berarti ada bossnya Mesti disitu Oke Kita masih harus mencari desa di pulau ini ya guys Jadi gua bakal jalan lagi Oh hey Kita bertemu merchant disini Apa yang kau jual Oh silver ingot Gak ada yang menarik Yang paling mahal cuman broadsword doang Teknya juga gak gitu gede Oke Mari kita pergi ke pulau yang lain ya Oke Kita udah sampai di altar of transportation lagi ya Oke Wow ini pulau nya pulau tinggi semua Ini yang diseberang-seberang sini ya Oke Island level 2 Kita coba open yang sebelah sini ya Oh Seperti ini ada desa nya nih guys Ini dia Kita akan travel kesana ya Oke Ini dia pulau nya guys Dan Kalo kalian liat Di minimap kiri atas ada kayak Gambar rumah Oh gak ini ya Gambar rumah maksudnya struktur ini ya Tapi kalo gua liat ini tempatnya Bagus banget sih ini Buat kita bikin base ya Disitu ada goblin pos Wah ada rumah Ada rumah guys Ada rumah Ye 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 Akhirnya kita ketemu sama file lager ya Disini ya Hello boy Oke Dia pengen nyalain itu ya Campfire disitu Oke Dan cewek ini Coba ada robot yang bisa Ngasih air ya Untuk tanaman yang ada disini Otomatis ya Which is bisa kita bikin nantinya Mungkin Oke oke dan sini ada market ya Wow hello I love market dan ada merchantnya juga di sini jadi kita bisa belanja-belanja juga untuk item yang belum bisa kita bikin mungkin tuh ada steel ingot dong guys tuh ini bisa kita pakai buat bikin ini nih papix yang level berikutnya ya jadi daripada gua nyari-nyari steel yang belum bisa gua papain mending gua beli aja ya kita beli aja 10 Oke kita punya 10 steel ingot yay jadi kita bisa bikin pickaxe untuk level berikutnya ya dan disini ada apa nih wih wih lari-larian silu Oke semuanya pengen itu punya robot yang bisa nyiram tanaman secara otomatis ya Oke ini sepertinya penginapan mungkin ya hello 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 hehehe ngerusu di rumah orang ini sih ya bener-bener kayak penginapan nih ya banyak tempat tidurnya ya oke baiklah kalau begitu kita akan ke bangunan berikutnya ya kita cari tempat yang cocok buat kita bikin bangunan kita ya weh kenapa nih orang di burung loh eh sono masuk masuk oke kita ke daerah berikutnya wow kecepatan kecil ya dengan air lihat di bawahnya oke oh ini kayak penginapan yang tadi juga sih bentuknya hello villager oh oke semacam kayak townhall ya disini dan ada harta karun di dalam townhall yeay Iron ingot dan cutlass oke baik karena cutlass gua juga udah mau broken nih yang ini set apa nih wih ini nih guys nyala tempat kita bisa menanam tanaman disini ya makanya pada minta air nih disini ya oke kita bisa ambil air ya bucket water oh airnya juga itu ya ngerefillnya pelan-pelan banget ini oke baiklah kita bisa ke atas sini oke oh ada lahan lagi disini yang bisa kita tanemin ya hohoho oke dan di atas sini ada kincir angin nonsense like di belanda nih hit hi 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 Oke ini udah tempat paling tinggi ya di kota ini sepertinya ya pada file sini ya dan disini ada merchen lagi ya Hello hello aku mau beli dong Halo halo Pak Oke Oh gold ingot guys nice ya Oke tapi nggak apa-apa karena gue udah punya steel ingot mesti gue udah bisa ngeharvest gold itu sendiri ya Oke mantap 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 untung aja ya ini kok ditutup di X habis dibuka Oke nah sekarang gua akan cari tempat yang enak buat kita bikin base ya guys memang yang pasti harus deket desa ya biar kesannya tuh enak ya homie gitu ya kesannya kayak punya banyak tetangga gitu Oke wow ada gold ingot disitu gua nggak akan bikin habis itu ini gua akan bikinnya di daerah sini ya yang ada padi-padinya ini Oke seperti seru nih kalau gua bikinnya di sini aja ya Oke pertama yang akan gua bikin ada fondasinya dari di stone floor ya ini kenapa Oh tempat penyimpanannya terlalu penuh ya guys Aduh ini ada item yang mesti gua buang kalau gitu ya kita buang aja yang harganya paling murah ya apa yang paling murah Oh Oh Iron ini ya Iron sword ya bentar gua ambil dulu nih hup mana tadi ya Stone floor Oke ini akan jadi fondasinya ini rumah kita modelnya model rumah gantung gitu ya di sini Oke nanti kita masukin ke sini ya set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set Oke Oke itu masih ada 20 lagi baik kalau gitu kita bikin agak menyempit disininya ini Oh krek kalau begitu ya Nah selanjutnya gua akan bikin apa ya wallnya dulu ya wallnya dulu kita bikin ya Oh dari arah pintu masuk lah dari sini nanti gua bikin modelnya pasti ada jendelanya sih tenang aja guys tapi gua bikinnya di bagian atas ya tepat-set-set-set-set-set-set mungkin gua punya banyak sih kalau nggak nggak ini nggak ketutup semua kali rumahnyauh耶 itu atas api Ayo ketutup semua lah ya nah di sini gua bakal bikin jendelanya ya Jendelanya ada di bagian atas Gue bikin ya Ini rumahnya gak bakalan gelap Karena ada jendelanya Nah disini juga kita pasangin jendela Pasti rumahnya gak bakalan satu lantai doang sih Nanti gue bakal bikin tingkat guys Nah ini untuk model pintunya sih Masih jelek sebenernya ya Masih model kayu biasa ini Jadi bakal gue tutup pake stone wall aja atasnya Set Set Hahaha Tenang guys Kita bawa bahannya banyak Set Set Oke sudah jadi Nah ini gue pengen bikin Gimana caranya biar bisa naik ke lantai 2 dengan baik dan benar ya Oke Seperti ini gue punya ide Kita pake slope disini ya Disini Ini kan udah Terus gue kasih lantai lagi Disini ya Oke ini hati-hati nih Bisa langsung keluar nih Kalau kita naik disini ya Oke Nah ini kita kasih slope lagi Slope ini untuk menuju lantai 2 ya Wih Mantep kali Sudah ada lantai 2 ya langsung Oke Oke Wih Apa itu Oh ini lantai yang ini mah Gak perlu ini Hope itu retrieve Set Eh Kita tutupin di atas-atas disini aja Oke 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 Kita tutupin di atas-atas disini aja Ini nanti kalau kurang bahannya Gue harus crafting lagi ya Oke Sepertinya gue harus crafting lagi nih Oke Untuk alat-alat crafting gue untungnya sudah bikin ya Nah ini ada cooking pot dulu ya Cooking pot Kita taruh sini aja deh Buat masak-masak ada di ujung sebelah sini Terus market ya Lantar sini aja Biar ramei tempatnya Oke Sudah mulai berbentuk Workbench 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 juga sangat berguna ini Ini ada workbench Lalu ada Stone Furnace Ya Ini Total di pojok-pojok aja deh Cold Furnace Ya Sama ada Blacksmith Oke Blacksmith sebelahan sama Furnace ya Oke Apalagi nih Oh Chess Ini nih Yang paling penting di game ini Kita harus punya Chess Yang banyak Ya Hmm Oke Gue taruh sini Chess 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 lagi Chess lagi ya Jadi punya 3 Chess disini Nah ini kita bisa buat taruh Taruhin material yang kita nggak butuh ya Nih Kayak Apa ya Ini bone lah Ada banyak buat nih soalnya Bone Talent Ya Copperingot Terus Apalagi Hmm Oh Ini cuma bisa saat 99 99 gitu doang ya Berarti kita masih punya boikin banyak dong Kalau gitu ya Oke Gue mau taruh barang-barang penting aja sih Yang ada di sini Oke Ini kayak ada ikan arowana lah ya Gue juga nggak tahu sih Ini bakal gue jual apa gue koleksi Sebenarnya ini ikan-ikan langka ini ya Oke Oke Di sini mungkin untuk padi-padian ya Apa Alat-alat buat Apa nih Bercocok tanam ya Nah Di sebelah sini mungkin untuk masakan ya Oh Bahan masakan gitu Ada daging juga kan Oke Kayak segini aja cukup sih Oke Oke Tapi untuk chest Kita perlu bikin lebih banyak lagi ya Oke Coveringot gue cuma segitu lagi Udah kaya-kaya bikin tiga Nanti gue mau taruh Khusus buat makanan Khusus buat equip juga ya Oke Kita ambil semuanya Nah ini nih Gue taruh sini aja deh Oke Kita manfaatkan daerah bawah tangga ini Oke Kita manfaatkan daerah bawah tangga ini Oke Kita taruh dempet-dempet aja deh Set 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 Hmm Oke Begini Aha Ini gue bisa taruh bahan Makanan nih Set Set Bahan makanan bisa Nah Terus yang ini Mungkin untuk equip-equip yang gue belum mau pake kali ya Ya tapi ini kalau equip-equip yang begini Makanan gue jual aja ya Wait Kalau gitu gue bakal pilih-pilih mana yang gue mau pake Mana yang gue gak mau pake Ada police set Ada swayhander Ini attacknya gede-gede sih Good last fire demon Good last fire demon Sword of demon Wow Yang ada demon-demonnya sih keren sih ini sebenernya ya Ada skillnya Oke Sword knight Mamluk Mamluk gue jual-jualin aja deh Good last Good last Yang gue lagi pake Oh gak usah Oke Ini jual Ini durability-nya masih bagus ya Oh gak Udah 85 Ini udah jelek banget sih nih 130 Oke Sip Udah gue jual lah Apa yang gue gak butuhin Jadi Sekarang gue akan bikin Lebih banyak lagi Apa sih tadi namanya Stone floor ya Kita bikin 10 Ya Buat ngutupin yang ada di atas ini semuanya ya guys Oke Oke gue butuh lagi nih stone workbench ya Biar kita bisa cepet bikin Apa-apanya Nah tuh kan Bisa sekalian bikin banyak gitu Oke Disini yang belum ada adalah Altar of civilization juga ya Altar of civilization Terus kita butuh Apa lagi Oh ini nih Apa nih Straw tecet cable roof Oh ini buat bikin roof yang bagus-bagus ya Oh ala Oke oke Tapi kayak kita gak bakal bikin itu Sip Altar of civilization Gue taruh disini kali ya Biar kayak ada semacam altar penyembahan gitu modelnya Sip Yoi Kita bikin langsung di dalam rumah kita ya Oke Stone floor Semoga cukup ya Stone floor nya Buat ngutupin semua yang ada disini Bisa Bisa Oke 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 ini udah ketutup semua ya Oke Kita udah punya atap nih Ntar kita bisa naik ke lantai 2 Nah di lantai 2 nya Gue akan bikin Ini ya Semacam pertanian nih disini Ya Tuh Oke Jadi kita butuh stone floor lagi Baik Kita bikin stone floor sama padinya sekalian ya Oke Padi 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 Where are you Padi Nah ini dia Wet field ya Oke Wet field Kita bikin Berapa ya 10 Cukup kan 10 20 deh 20 Craft 20 Waduh Udah kelaparan ternyata Kita jagoan kita Oke Oke Makan ayam Sama telur dia Oke Udah nambah jadi 47% Lagi lagi Makan lagi Makan lagi Ya Tekrep Oke Ini emang perlu banyak Workbench nya sih Biar kita bisa processing lebih cepat lagi Dan disini ada stone furnace Oke Oke Kalau maksimal ada 99% langsung aja deh Nah ini dia bagian paling menyenangkannya ya Kita Oh belum bisa bikin steel ya Berarti kita mesti naikin level Level ininya ya Level peradaban kita nih Dari level peradaban Altar of civilization Kita perlu duit 2 Rebo Weat 10 Sama ini detektor Dan juga copper shield ya Oke gak masalah Gue punya sih itu Nanti kita bikin Setelah kita bikin pertanian kita ya Oke guys Mari kita bikin lantai khusus Baris buat kita bertani Oke oke Kita bikin yang banyak Baru 2 baris ya Baru 8 Baris Oke Ini 12 16 16 Kita tambahin lagi deh Biar pas 20 kan ya Tadi kita bikinnya 20 soalnya Oke Oke Sudah Nah sekarang Wet fieldnya Nah Kita akan ngepas nih 1 2 3 4 Ya 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 19 20 Wey Hahaha Lihat guys Daerah pertanian milik kita sendiri ya Oke Jangan lupa kita kasih pagar mungkin ya Stonewall kan Tapi sebenernya bagus sih pemandangannya kalo lihat disini ya Tapi gua ngeri jatuh juga Oke Oke Nggak usah dulu deh Nggak usah gua pagerin dulu Oke Sekarang gua butuh sumur dong berarti ya Bentar gua cek dulu Apakah bisa bikin sumur 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 Sepertinya kalo masih disini ya Oke Kita cek dulu sumur Sumur Halo Kita bisa bikin sumur kah di peradaban berikutnya Oh Oh Bisa bikin baju ya Sumur Mana sumur Masih belum bisa bikin ya Di Frontier Age Oke Oke Di Renaissance juga belum ada sumur Berarti kita gunain sumur warga aja ya Kalo gitu ya Oke Kalo gitu Dan karakter kita cepet juga ya Lapernya ini Nah Nice Kita sudah dapet bucket Haha Oh iya Untuk melindungi pintu masuk kita ya Kita bakal pasangin Stonewall Stonewall, Stonewall Wait 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 Buat estetika aja sih Ini juga Ini bagian bawah sini Gua pasangin wall juga Oke Hup Hup Bagian sini juga Aduh 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 Ya Wall lagi Wall lagi Wall lagi Hahaha Nah Kan enak tuh ngeliatnya tuh Nah Biar kita gak diserang monster Nah Kebetulan kemarin gua udah ngerampas barikade ya Dari rumah goblin ya Oke Kita pasangin aja barikadenya disini Barikade 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 ya kan Set Nah Oke Kita kasih barikadenya yang banyak Biar rumah kita gak gampang diserang monster ya Hai Hai Oke oke Sisa 6 lagi untuk di sebelah sini aja kalau gitu Dah Oke Oh masih ada 2 lagi ya Wih Yoi ngeri gak tuh ya Barikade semua ini Tapi kalau kena kita sih gak berdarah sih Oke Oke Jangan bikin lapar aja nih kita Muter-muter disini ya Oke Tadi gua mau ngambil air warga ya Kalau gak salah Air warga Bucketnya udah jadi belum Wah nih ada 2 nih Gua ekip dulu berarti Kita ke sumur warga Atau kalau gak ada ya gua pengen Nyari ke laut kali ya Wow Wow Air air Kebuka map dulu Semuanya ada air nih di sebelah sana ya Hup Hmm Disini tuh ada jembatan Kalau gak salah ya Ah itu dia jembatannya Ow Mustaf Mina gua cepet abis di game ini Oke Wiii 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 Yaa Cepet yoo Apakah sudah jadi air Ini baru 6 gelas nih yang gua eklip Ayo 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 ambil airnya ambil airnya Nah ini orang ngapain Masuk-masuk air Tenggelem dong mati dia Jadi telur Ya Allah Dasar villager all on Oh gitu Klik kanan guys Ternyata Nah ini kok mesti ngambil satu-satu gitu Hmm Tidak efisien ya Masih lebih efisien Kalau kita ngambil langsung dari sumur warga ya Tapi dari sumur warga cuma dapet 10 10 10 10 Agak lama gitu ya Oke Kita udah ada 23 Oke Ambil lagi Ambil lagi cuy Sekali lagi udah Wah ada telur ya Amusnya mati jadi telur Hmm What a logic Oke ini bibit-bibit tanaman gue coba ambil ya Oke Kita lihat apakah kita bisa bercocok tanam disini Oke ini gimana klik kanan kah Oh langsung klik kanan aja guys Dan kita gak perlu taruh bibit ya Oh gitu Oh bisa sekali empat cuy Oke Tinggal gimana cara kita memasteri Gimana cara lempar airnya ya Oke Coba begini Wih Oke oke Jadi satu bucket bisa buat empat ya maksimal Dan kita tinggal lihat aja nih Padi-padi kita akan segera Cukup umur untuk dipanem ya Nanti kita bakal bikin wet Terus bikin detektor Lalu copper sheet Dan akhirnya kita bisa advance ke era berikutnya ya Oke By the way ini Iron ingot gue udah jadi ya Nah sebalik sambil nunggu Gue bikin dulu nih Oke material ada copper ingot dan stone ya Untuk bikin detektor Bikin detektor Terus kita bikin copper shield Bikin juga copper shield nya ya Oke Butuhnya itu kan Copper shield detektor sama wet Oke wetnya kita ambil dari atas nanti ya Oke kita ambil Ini juga kita udah ambil Nah sekarang saatnya kita panen ya Wihihi Panen malam-malam pak Gimana nih cara ngambilnya Oh Sepertinya tidak seperti itu caranya ya Wihihi Begitu caranya guys Hajar ya Hmm BEM Sebenernya kita nggak perlu Melakukan ini sih Kita bisa pakai Eh Wet Field Punyanya Warga yang ada di bawah Sebenernya Panen 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 Yuk panen Lalalala Panen padi yang banyak Hmm Hmm Ya Hi Hai Setelah sih udah malah mau broken Ya kan Paket air tinggal 20 sih Ini sekalian deh Gua siramin lagi Kan udah tahu ini caranya biar bisa sekali banyak Set 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 Yoi Kita perlu bikin robot buat panen padi ya nantinya Hmm Oke Kok gue malah ngeluarin jurus ya kan Sip Nah Gue nggak mau nge-unlock ya sekarang ya Kita coba lihat Untuk Oh iya Wetnya ya Bikin wetnya dimana ya Apakah disini Oh iya disini Kita bikin wetnya 10 ya Disuruhnya ya Oke lah Maksimal aja bikin wetnya Mungkin nanti tepungnya bisa kita pakai untuk bikin gorengan kali ya Hehehe Oke Padinya Apa wet floornya udah jadi ya Saatnya kita advance Menuju agricultural age berikutnya ya Itu adalah frontier age Wuhuu Yeay Hahaha It's evolution Done Nah untuk target berikutnya Kita harus bikin steel ingot Dan juga cock wheel Sama ini belt conveyor ya Gue baru ambil dua doang Di tempat dewa anubis tadi Sama fillet of fish ya Berarti kita mesti bikin ikan fillet ya Oke Dan sekarang Mesti gue udah ngeunlock Banyak hal ya Kita coba ke workbench kita Oke Silver ingot Nah ini yang versi steel dan titanium sudah keunlock nih guys Dan gue udah punya steel nya Jadi gue bisa bikin langsung ya Kita bikin steel pitch axe ya Sama kita juga butuh X baru ya Sepertinya Tapi gak sekarang Oke kita lihat Ada apa lagi nih yang baru ya Copper ingot dan red herb Kita bisa bikin potion brewing stand ya Wow Akhirnya kita bisa bikin potion sendiri nih Terus hater juga belum gue bikin-bikin sih dari kemarin ya Oke Terus ada loom Oh iya 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 Kita bisa bikin baju nih Kalau gitu ya Kita craft aja langsung deh Oke Buat kita menjemur kain tenunnya Terus Heater Oke Kita bisa bikin baju dan topi ya Sama potion Kalau potion kayaknya gue taruh di bawah deh Karena gue bakalan sering pake nih Untuk bikin-bikin potion 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 brewing stand Oke Kita bisa bikin ini dari red herb, blue herb, yellow herb Nah ini maksimal aja deh Butuh banyak Oke Kita bisa Ngeheal sendiri ya Oke Kita balik lagi ke bagian atas Haha Untuk head Kita udah bisa bikin apa nih Oh Ini harinya mahal-mahal ya Ini butuh amber ya Oke Horn sama bird feeder ya Oke ada bird feeder, ranger card Oke Ini ada matk ya Defense Barret Oke Oke bird feeder nih Nanti kita bikin ini kali Nah ini untuk loom Oke Belum learn recipe nya Waduh agak aneh juga ya Oke Kita coba cek lagi dari workbench Ada lagi kan yang bisa dibikin Apa nih Seed extractor ya Oke ini kan wet field yang tadi kita bikin Nah ini sebenernya ada plantation nih guys Jadi kita bisa nanem tanaman selain wet nih nantinya Ya Terus disini ada breed improvement plan Wow Oke oke Kayaknya kita akan bercocok tanam lebih jauh lagi kali ya Terus ada commercial space Wow Apa nih namanya Prism gacha Terus ada gas table ya Oke Oke ada wood plank Drone piece Apa nih Wow Keren juga ini Bisa bikin drone juga nih Hohohohoho Terus juga banyak Ini ya Wall-wall baru nih Buat bikin dekorasi rumah kita Tapi yang aneh adalah jendelanya nih Nggak ada yang baru ya Jendelanya model begini doang Oh udah bisa bikin motor juga guys Wey Tapi kita nggak punya bioetanol ya Cover boardnya juga udah model keren nih Udah bukannya wooden Terus ada power tool Rotating saw Wah ini dia robot yang perlu kita bikin nih Ada extra club fatter Ada generator ya Sprinkler Oh ini bisa buat nyiramin air nanti Secara otomatis nih Wow banyak juga nih Wooden door Nah ini dia Gue perlu pintu Oke pintu pintu Cuma gini doang kah Udah gitu doang Oh iya Hehehe Oke yang penting kita udah punya pintu nih guys Hahaha Oke gue mau explore apalagi ya Copper blacksmith Kita udah bisa unlock Sampai ke titanium ya Wow Wow Dan body equipment kita perlu leather 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 Dan iron ingot ya Leather Leather Kayak gue punya banyak ya Leather mestinya Apa gue buangin gitu ya Oh iya cuman punya segini guys Hmm Hmm Coba kita berburu dulu ya guys Buat nambahin leather nanti gue mau sekalian nyari apa nih Birdfeather Birdfeather juga ya Oke Kita buka map Disini dari sini ada dungeon Gak jauh ya Oke dan kita equipnya juga pake pickaxe yang baru nih Still pickaxe ya Oh wait Oke Gue butuh leather dari kau Oke Gue butuh leather dari kau disini Gue masih digangguin aja sama si lizard ini ya Dah mati kau Ufff Jadi leather ya Oh Oh Apakah gue udah bisa harvest ini Oh belum ya Hehehe Nata steel masih belum cukup kuat untuk mehancurkan itu Hup Hajar ya Sini 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 Jangan pada lari Gue butuh leather yang banyak soalnya Harusnya Jarang hajar Malah dapet susu doang deh tadi ya Uff Uff Siap Nice Susu dan daging doang leathernya jarang ya Oke guys gue udah dapetin Bahan yang kita perlukan untuk bikin baju pertama kita ya Jadi udah dapet banyak leather sih tadi Oke Eh bikinnya gak disini Sorry gue lupa Hehehe Oke Bikinnya disini nih Di blacksmith ya The copper blacksmith Oh yeah Kita udah punya 22 leather ya Ada orange cap for men Green cap for women ya Ini crap Oke oke Model sih sama ya Oh yang ini ada cold resistance dan poison resistance Wih Keren nih Kalau yang kayak gini nih gue demen nih Ada skill tambahannya ya Paling gue tinggal cari warna apa yang cocok buat kita ya Black light for men ya Black light Black light Oke Kayaknya gue pilih yang ini ya Warnanya soal lebih keliatan ya Kalau hitam kayak Gak gitu keliatan gak Gak mencolok gitu ya Kita langsung bikin aja Oke Oke Akhirnya kita dapat baju pertama kita Yeay Liat dong Karakter kita sudah pakai baju ini ya Oke Ini juga Potion juga udah Jadi Kenapa gue butuh potion Kalian lihat sendiri tadi ya Darah gue mas karat mulu ini jadinya ya Wih Masihnya 80 Wih Hampir full Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dan desktop Biar kita kali ini Setelah tadi kita udah Berhasil ya bikin base Pertama kita Dan di lantai 2 nya Langsung kita bikin Tempat menanam pani Ya guys Disini kita bisa bikin Wet atau gandum Yang banyak jadinya Nah Kita juga udah advance Ke era berikutnya ya guys Nah Kalau kalian penasaran untuk The next gameplay nya Gue akan ngapain Pastiin kalian udah subscribe Di channel gue Dan klik tombol like nya Sama Nyalain lonceng notifikasinya Jadi kalau gue udah ngeluarin video baru Langsung ada notifikasi Di handphone kalian Jadi gak kelewatan guys Langsung tinggal pencet Tinggal nonton Dan jangan lupa share Atau bagikan video gue ke temen-temen kalian Biar temen kalian ikutan nonton juga ya Jadi Biar makin banyak temennya juga kita ya Kalau pasti nonton video gue Oke Thank you banget nih yang udah nonton Sampai abis Jangan lupa isi kolom komentar di bawah ya guys Sampai nutak-nutak kritik dan saran kalian Insya Allah kan gue bales satu persatu ya guys Oke Thank you banget See you guys again On the next video ya Bye bye